Viral petugas ekspedisi sembarangan lempar paket kiriman kustomer, warganet pantes suka penyok, apa sok kerjanya ekspedisi seperti itu. Baru-baru ini viral di media sosial aksi petugas ekspedisi melempari paket kustomer. Sebuah video yang diunggah akun Facebook Akeo Maudikei Lampia Duk Viral News, memperlihatkan sejumlah petugas budan jasa ekspedisi sembarangan melempar paket dari mobil box. Tampak sejumlah petugas dengan membongkar muat paket milik konsumen dari dalam kontainer. Terlihat paket yang sengaja dilempar banyak yang jatuh saat paketan dilemparkan dari sebuah mobil. Para karyawan melakukan hal tersebut tampak seperti tidak memikirkan apakah paket-paket itu bisa rusak atau tidak. Rekaman video diambil dari sebuah gedung ekspedisi yang sedang melakukan bongkar muat paket. Tidak disebutkan dalam video di mana lokasi dan nama ekspedisinya. Tampak dua mobil box berisi paket tiba di kudang ekspedisi. Paket yang ada di dalam mobil box dikeluarkan semua untuk disortir. Terdengar bunyi dari barang-barang paket yang dilempar oleh para petugas itu. Mengetahui perbuatan para petugas ekspedisi pengiriman tersebut, sontak banyak warganet yang geram. Pasalnya dengan melempar-lemparkan paket tersebut, dikhawatirkan akan merusak barang yang telah dinanti para kustomer. Tak sedikit warganet yang memerlukan paket pesanan mereka rusak diduga salah satu penyebabnya gara-gara ini. Sudah males kerja, dipecat nanti nangis cari kerja lagi yang segera jat. Oh ini tuh, caranya kalau paketan datang bareng rusak. Pernah pesan asem ini, saya buka kardusnya sudah peor. Pas saya buka ternyata barang tidak bisa digunakan kerusi karena kincirnya patah, dan on-outnya copot. Kirain dari pokoknya ternyata dokter kelakuan seperti ini, sungguh tidak aman banget dan air parah. Bagaimana pendapat Anda? Terima kasih telah menonton!